kita akan pasang pita kuning tujuannya untuk menandakan bahwasanya ini jalur baru yang bilang harimau selawapun ah ini buktinya di tangan aku berarti sejarinya itu sebesar ini guys apa lagi? apa ini? tapi aku jangan lah bang aku cukup kena aku cukup kena ini aja guys, yang punya hape lagi digigit pacat ini apa namanya? Lino 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 selamat menikmati jadi itu ada juga warga disini yang kayak menggotong rumput untuk sapi atau ini ada kebun jagung kiri kanan kita lewatin kebun jagung kita udah lewat 3 sungai loh guys kita udah lewat 3 sungai wow luar biasa kita ambil cabai dulu dikit sepertinya ada yang geren ada cerita apa kak? ada cerita apa? fly to the moon fly to the moon kami mau coba mengubah Yamaha menjadi KTM jadi melakukan tindakan jumping ya kami tadi baru bahas di jalan jadi pembalap aja nih kalau kesini belum tentu bisa bawa motor disini jadi butuh keahlian khusus jadi disini udah ada bukti tadi baru ngomong kanan aku tadi baru ngomong suruh ya tadi ya bup kalau aku lagi ada kayu ya duduk belakang itu apa? aku duduk belakang meluk tadi kan teman nggak ada ini kan? mana? tapi bisa bisa aja bisa bisa aja guys, jadi kita berhenti sebentar disini di area perkebunan cabe oke kita mau minta cabe sedikit untuk kita bawa ke atas jaga motor jaga motor oke aku masuk ntar ya lihat jadi ini perkebunan cabe kita tinggal disini sebentar untuk minta beberapa potong cabe untuk kita dibawa ke atas aduh aduh wis keren dia iya bang luar biasa kita udah dapet cabainya kita ini langsung berangkat oke ini jalannya udah kayak tertutup sama daun-daun semua mungkin karena ini udah mulai nyarang jarang motor lewat yes lihat dan beluh ini nanti-nanti pohon ke yang oke ini mulai sama real natural jadi kita parkirnya disini kita parkir motor dulu ini parkiran masuk wameza masuk maka 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 Sekarang kita udah mulai masuk ke dalam hutan Kita coba mulai mendaki Bismillahirrahmanirrahim Jadi di lembab, eh padahal kan ga lembab tapi kenapa dia ada pacar dah? Pacar, tau dulu kan? Tidak terik 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 Jadi sekarang kita mau ke tempat yang katanya ada madu Di pohon tinggi itu aku penasaran Jadi kita mau ke sana guys Barang-barang kita tuh tadi kita taruh di pos pertama Pos madu Jadi kita lihat ke sana guys Jadi jaraknya dari pos untuk kesini sekitar 100 meteran Oke guys 7, 8 Aku bilang ke kalian Itu adalah madu yang biasa dipanen oleh warga di bulan 8 Biasanya di awal bulan 8 Jadi panen Dan kalian bayangin juga Itu besar mana pohonnya Setinggi mana pohonnya Itu naiknya di bawah Nanti itu dipaku Di pohonnya itu dipaku-paku Dari kayu buntuk untuk jadi Apa tangganya? Ada sih nampak di sini tangganya Oke Luar biasa Luar biasa ceh ini Luar betul ceh ini Sekarang kita berada di pos madu Dimana Kenapa dibilang pos madu? Karena ini berdekatan dengan area pengambilan madu Warga-warga kalau mau ambil madu di sini Sebetulnya juga motor bisa naik ke sini Cuma karena jalan udah ketutup lagi Kami gak bawa motor ke sini guys Tapi kalau nanti bulan 8 untuk pengambilan madu Itu warga dari kampung Pasti naik bawa motor ke sini Oke tapi yang keren Yang keren di sini guys Ini ada pohon besar sekali Ternyata Ini besar sekali pohonnya guys Luar biasa Wow Kalau dibandingkan sama pohon yang apa Kalau dibandingkan dengan pohon Yang tadi ada madunya Kayaknya ini lebih besar Dan akar-akarnya lebih banyak Keren This is natural Kita akan pasang trita kuning Tujuannya untuk Menandakan bahwasannya ini jalur baru Dan Untuk lebih mudah bagi teman-teman yang baru pendakian Melihat jalurnya Kita pasang ini di sini? Di pahun Berhubung Kita jaga alam Jadi emang gak kita paku Kali ini 3 bulan kemudian Kita terbaru Oke That's right Let's go Sekarang kita Sudah keluar dari Rimba ya Sudah jumpa lagi terang Dan panas nih Yes Yang punya hape Lagi digigit pacat Wah lagi Bentar-bentar Apa ini Dekat kali ya Sama masa depan Dekat sama masa depan Duh Jadi dia ini Lumayan bahaya ya Boleh aja Ini yang punya putus Berarti kalau putus tengah Itu masih bisa jalan Tapi jalan Berarti nematomorfal gak ya kan Tapi tetap jalan Dia cari lokasi lubang-lubang Lubang hidung Lebih harus hati-hati Siap Ini hari sudah mulai sore Kita bertenda disini Tapi aku senang disini Suka disini tuh Tau gak Ada pohon besar Satu biji Lihat Nah ini Ush keren lagi ya Lihat saya nauk Dia Pohonnya Keren Nah Sidi dari bawah Sampai ke atas Itu naik semua Nah ini Sudah di 2.990 feet Berarti berapa MTPL Sudah seribu Seribu MTPL Seribu lebih Seribu lebih ya Oke Sekarang guys Lagi buat tenda Jadi ini Tenda Tenda alam Dibuat dari alam Kalian lihat nanti hasilnya gimana Lihat hasilnya Tenda alam Tenda alam kita Wow Luar biasa Kalian nanti lihat lagi siangnya gimana Bang Satu bang Bang jual sate Baru buka Baru buka Masuk bang Masuk bang Keren Keren Energen 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 Aku pancung Aku pancung Ayam penget juga ada Aku lele aja ada Lele Abis ya Nila Nila Anaknya Enggak enak lah tulang itu Si Eh digantung lah Aku baru tahu Enggak liat Sang yang Enggak ada nampak lukaan tapi Belum Ini kali Perihnya itu Mesap-pesap Wow jadi apa pohon apa kena apa tadi bang? pohon jelatang pohon jelatang itu jenis apa ya? disana di pinggir-pinggir tadi? iya jadi guys bang Rizky kena pohon daun jelatang itu sakitnya luar biasa inget nampak ya? besok besok kita lihat besok? besok bakal hangus hitam biasanya hitam nanti kayak orang kena habis kena tu lah panci tu lah besok bersambung besok bersambung dulu nih? ok episode kedua hahaha boleh boleh jadi ini bang? bonus lah selama aku pendakian baru kali ini kena Biki hari ini berarti tapi aku jangan lah bang, aku cukup kena aku cukup kena ini aja bang bang, teh ringin satu oke boleh bang kena air bawang itu teh kecap bang teh kecap bang ini ada yang pakai ini pakai bing saya kremes-kremes bang mau di kremes-kremes kareng guys kita lagi masak kareng eh kareng eh kok kareng pula teri teri masak kareng masak kareng teri kan teri kita masak teri ya masak telur guys kita udah mulai makan bang Wan kajik pejabu menu kita hari ini ini teri dan telur ini bang Wan karena sakit seleranya bang Wan makan kan porsinya tengok tuh sih porsinya tapi sampai ke sana lah bertahan jadi sekali makan bang Wan itu bisa save 2-3 kali pagi makan siap makan malam makan lagi serius serius bang Wan? jadi dari ini apa yang ini makan bang makan bang makan bang ingat langsung kita lihat bagaimana tapi saya makan untuk tiga kali untuk dua kali makan pagi enggak makan siang makan terima kasih